Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai balap motor dan balap mobil Kalau kita bicara balap motor teman-teman Kemarin pada hari Jumat Presiden Jokowi menjajal sirkuit Mandalika Sirkuit Mandalika ini adalah balap motor Kemarin pada hari Jumat tanggal 11 November 2021 Ini sudah dicoba oleh Presiden Jokowi Ternyata jalannya mulus dan ada 17 tikungan Kata Pak Jokowi Kalau dirinya ya agak tidak berani Kalau balap-balap di sirkuit Mandalika Tetapi bagi pembalap ini akan tidak menjadi masalah Walaupun ada 17 tikungan Dan yang menariknya teman-teman Presiden Jokowi menantang Saint-Gliel Seorang pembalap nasional Untuk bertanding di nanti Di Formula E yang akan digelar di Juni 2022 Jadi Pak Jokowi menyarankan Saint-Gliel Untuk bertanding di ajang internasional Yang nanti akan digelar di bulan Juni 2022 Jadi Presiden Jokowi juga mendukung terkait Acara sirkuit di Mandalika Nusa Tenggara Barat Juga balap mobil yang akan digelar pada bulan Juni Yaitu di Jakarta Yang bernama Formula E Yang hari ini dipersoalkan oleh beberapa orang Bahkan dilaporkan ke KPK Nah teman-teman terkait hirup pikoknya Formula E yang hari ini masuk ke ranah hukum Yaitu ke KPK Karena ada orang yang melaporkan Kasus ini ke KPK Dan KPK menyelidiki terkait Dugaan tindak pidana di Formula E Sementara itu Pemprov DKI ini akomodatif Ini malah memberikan dokumen Terkait Formula E sebanyak 600 halaman Itu diserahkan ke KPK untuk dipelajari Nah terkait itu semua teman-teman Ada pakar hukum tata negara Margarito Kamis Malah menyarankan Pia KPK untuk menghentikan terkait penyelidikan Masalah Formula E Karena menurut Margarito Kamis Bahwa untuk menyelidiki sebuah perkara Itu harus ada peristiwa hukumnya dulu Jadi harus ada dugaan Pelanggaran hukumnya dulu Yaitu tindak pidana korupsi Itu harus ada dulu Kemudian diselidiki Tapi yang terjadi ini adalah Peristiwa pidananya belum ada Pia KPK sedang mempelajari Ini menurut Margarito Kamis Kesalahan yang cukup fatal Karena itu Margarito Kamis Ini menyarankan kepada KPK Untuk menghentikan penyelidikan Terkait Formula E Karena Formula E itu adalah Ajang internasional Dan ini kalau Indonesia Terutama di Jakarta Ini menjadi tuan rumah Ini adalah kebanggaan Ini merupakan kebanggaan kita semua Sebagai warga negara Indonesia Yang menjalin komunikasi Menjalin hubungan dengan dunia internasional Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Terkait pendapat dari Pakar hukum Tata Negara Margarito Kamis Supaya KPK Menghentikan penyelidikan Terkait Formula E Kita baca berita teman-teman Dari Sindonyus.com Soal Formula E Pakar hukum mengatakan KPK sejak awal Salai prosedur dugaan pidana Polemik terkait penyelenggaraan Ajang balap Mobil listrik Formula E Terus didalami oleh Komisi Pemberdasan Korupsi KPK Terbaru KPK menyebut Pihaknya akan menghentikan Pengusutan Formula E Jika tak ditemukan Adanya unsur pidana Jadi kalau tidak ada unsur Atau peristiwa pidana Maka akan dihentikan Berarti kan KPK masih mencari-cari Ada tidak unsur pidana Inilah yang Menjadi Satu pendapat Hukum dari Margarito Kamis Supaya menghentikan Karena belum ditemukan Peristiwa Tindak pidananya Tetapi KPK menyelidiki Pakar hukum Tata Negara Margarito Kamis Menyarankan Agar KPK menghentikan Pengusutan Formula E Dengan beberapa pertimbangan Pertama KPK dari awal Sudah menyalai prosedur Paling dasar Dalam penentuan Dugaan pidana Begini Hal yang standar Adalah Dugaan pidana Sudah harus ada Bukan baru Dicari-cari Jadi setiap Tindakan penyelidikan Itu Diawali dengan Asumsi Pidananya Sudah ada Ucap Margarito Jumat 12 November 2021 Jadi Menyelidiki Sebuah perkara Sebuah kasus Itu harus ada Peristiwa Pidananya dulu Baru diselidiki Tetapi ini belum ada Peristiwa pidana KPK menyelidiki Berdasarkan laporan Dari pihak-pihak tertentu Katanya ada Dugaan korupsi Dalam Penyelenggaraan Formula E Kalau Anda Mau menyelidiki Sesuatu peristiwa hukum Di kepala Anda Peristiwa itu Harus sudah Memiliki aspek pidana Tinggal memperoleh Bukti-bukti Untuk menguatkan Bahwa itu Peristiwa pidana Bukan mencari-cari Bukti Untuk menemukan Peristiwa pidana Jadi ini Cara berpikir KPK Amat terbalik Ini sangat Salah Pegas Margarito Kamis Kedua Terkait Pemberian Komitmen V Yang akhirnya Pada 2 tahun Belakangan Formula E Tetap Tak digelar Di Jakarta Margarito Menjelaskan Penyebab Kegagalan Penyelenggaraan Tersebut Bukan Karena Hal Yang dalam Kendali Manusia Karena 2 tahun Belakangan Terjadi Pandemi COVID-19 Yang melanda Seluruh dunia Berkenaan Dengan Formula E KPK Kan mesti Tahu Kalau Formula E 2 tahun Tak dilaksanakan Itu kenapa Sejauh 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 Saya Mengerti Kegiatan Itu Terhenti Dan Atau Dihentikan Karena Hal yang Berada Di luar Kendali Manusia Yaitu Pandemi COVID-19 Terang Margarito Kamis Memang Harusnya 2 tahun Yang lalu Teman-teman Formula E Itu digelar Sebelum Ada Pandemi COVID-19 Nah Karena Mau disenggarakan 2 tahun Kemarin Itu Ada Berita Kemudian Di dunia Juga mengalami Hal yang sama Pandemi COVID-19 Maka Ini ditunda Nah Penundaan Inilah yang Akhirnya Menimbulkan Masalah Sehingga Pihak Pemprov DKI Jakarta Ini Melalui Jack Pro Ini Diduga Melakukan Korupsi Karena Ada Komitmen V Yang sudah Dibayar Padahal Sejatinya Tidak Ada Niat Untuk Mengundur Terkait Pelaksanaan Formula E Tetapi Karena Pandemi COVID-19 Dimana Semua Orang Ini Membatasi Kegiatannya Apalagi Formula E Ini Dibatasi Tidak Dilaksanakan Bahkan Semua Kegiatan-kegiatan Yang Sifatnya Internasional Juga Dihentikan Yaitu Lebih Mengedepankan Agar Orang Tidak Tertular COVID-19 Berarti Banyak Aktivitas Di rumah Oleh Karena Itu Hal Tersebut Diluar Kendali Manusia Maka Pemda Juga Tak Bisa Dimintai Pertanggungjawaban Karena Hal Yang Mengagalkan Peristiwa Itu Formula E Bukan Hal Yang Disebabkan Oleh Manusia Melainkan Sebab Alamiah Yang Tidak Bisa Diprediksi Secara Objektif Akibat Hukumnya Adalah Siapapun Itu Tak Bisa Dibebani Tanggungjawab Hukum Tambahnya Lalu Terkait Dana Pinjaman Bank Yang Digunakan Apapun Pinjaman Tersebut Akan Membebani APBD Dan Apabila Memang Menjadi Penyalahgunaan Maka Sistem Keuangan Daerah Memiliki Hak Untuk Menuntut Ganti Rugi Ke Penyelenggara Dan Itu Juga Harus Didasari Oleh Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Nah Kalau Terjadi APBD Kan Diaudit Oleh BPK Asumsikan Saja Ada Kekurangan Atau Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Itu Maka Sistem Keuangan Negara Kita Mengatur Bahwa Pemda Berhak Menuntut Ganti Rugi Pada Mereka Yang Mengakibatkan Kerugian Tersebut Dan Itu Akan Sangat Ditentukan Pada Fakta Di Lapangan Nanti Katakanlah Dia Sudah Bayar Komitmen Fee Lalu Peristiwanya Tidak Terjadi Apakah Itu Salah Sistem Ganti Rugi Yang Dibentuk Gubernur Sekda Dan Inspektorat Jadi Tidak Bisa Langsung Dikenakan Unsur Pidana Karena Sistem Keuangan Pemda Itu Ada Sistem Menuntut Ganti Rugi Dan Itu Harus Didasari Temuan BPK Bukan Kayak KPK Begini Lanjutnya Atas Dasar Tersebut Margarito Menyarankan KPK Untuk Menghentikan Pengusutan Formula E Karena Nantinya Juga Akan Mempengaruhi Asumsi KPK Sebagai Alat Politik Golongan Tertentu Oleh Karena Itu Berhenti KPK Ini Sehingga Publik Ini Lantas Menilai Bahwa KPK Ini Disuruh Siapa Dia Jadi Alat Politik Siapa Karena Apabila Ukurannya Hanya Untuk Ramai Maka Kurang Ramai Apa Kasus PCR Kurang Ramai Apa Kereta Cepat Kenapa KPK Diam Seribu Bahasa Terkait Kasus Kasus Tandas Wow Margarito Kamis Ahli Hukum Tata Negara Menyoroti Terkait Penanganan Formula E Yang Menurutnya Peristiwa Hukumnya Ini Belum Ada Tetapi Dicari Apakah Ada Peristiwa Tindak Pidananya Nah Kalau Nanti Ditemukan Maka Akan Diproses Oleh KPK Kalau Tidak Akan Dihentikan Berarti Disini Kan Masih Mencari Cari Apakah Ada Peristiwa Pidana Atau Tidak Di Dalam Penyelenggaraan Formula E Tadi sudah dijelaskan cukup panjang lebar oleh Pak Margarito Gamis Sehingga beliau berkesimpulan supaya KPK menghentikan penyelidikan terkait Formula E Kalau Ingin Beritanya itu heboh rame Maka Sebenarnya Banyak kasus yang bisa Diselesaikan oleh KPK Seperti Kasus Harun Masiku Yang sampai ini belum ditemukan Kemudian Kemarin Ada laporan terkait PCR Ada pejabat negara yang bermain-main dengan PCR Bisnis PCR Ini yang juga Seksi untuk Ditangani oleh KPK Tetapi KPK Sampai hari ini Belum ada Progres terkait itu semua Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!